Perang Rusia-Ukraina sudah masuk hari ke-513 dan belum ada kata damai di antara keduanya. Gimana perkembangannya sejauh ini? Simak nih, makin banyak hal baru yang terjadi selama perang berlangsung sampai Jumat 21 Juli 2023. Presiden Rusia Vladimir Putin bakal lakuin segala cara untuk melindungi sekutunya Belarus. Kata Putin, semua urusan yang menyangkut Belarus ada hubungannya dengan Rusia. Alias kalau ada yang menyerang Belarus artinya menyerang Rusia juga. Selanjutnya, Rusia menangkap komandan separatis Igor Gyrkin. Igor ditangkap karena sering ngiritik pemerintah Rusia. Igor juga ditangkap atas tuduhan ekstremisme. Dengan ditangkapnya Igor, pemerintah Rusia jadi kayak kasih sinyal bahwa semua kritik dan pendukung Ukraina bakal sama nasibnya kayak Igor. Kemudian, Menteri Kebudayaan Ukraina Oleksandr Tekachenko mengundurkan diri karena gak setuju dana kebudayaan dipakai buat perang. Menurut Tekachenko, kebudayaan gak kalah penting dibanding urusan militer. Selanjutnya, setelah keluar dari kesepakatan ekspor biji-bijian, Rusia gelar latihan militer di Laut Hitam. Momennya pas banget sama Rusia yang bilang bakal tembak kapal yang datang dari dan ke pelabuhan Ukraina. Kemudian, Zelensky juga pecat duta besar Ukraina untuk Inggris, Vadim Pristaiko, karena kritik Ukraina. Pristaiko bilang, seharusnya Ukraina lebih berterima kasih dengan pasokan senjata dari Barat. Lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin juga bilang nih, kalau pasokan senjata dari Barat masih belum bisa banyak ngebantu Ukraina. Menurut Putin, meski Barat sudah memasok senjata, Ukraina masih juga gagal dalam serangan balasan. Putin bilang, belum ada hasil dari serangan balasan Ukraina. Terus, Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan lagi usaha jadi mediator antara Rusia, Ukraina, dan negara Barat. Jadi, Rusia, Ukraina, dan negara Barat lagi konflik soal ekspor biji-bijian. Gara-garanya, Rusia keluar dari kesepakatan pengiriman biji-bijian selama masa perang. Sebagai mediator, Erdogan masih akan memujuk Putin buat masuk lagi ke kesepakatan ekspor biji-bijian yang jalurnya ngelewatin Laut Hitam. Putin sempat menolak, tapi Erdogan tetap yakin Putin bakal masuk lagi ke dalam kesepakatan. Sekitar pukul 3 pagi, Rusia serang timur Ukraina dengan artileri dan tewaskan dua orang anak. Korban tewas berusia 10 tahun dan 16 tahun. Nah, meski keluar dari kesepakatan ekspor biji-bijian, Rusia tetap memahami kekhawatiran negara-negara di Afrika soal ancaman krisis pangan global. Rusia berjanji bakal kirim pangan ke negara-negara yang membutuhkan. Selanjutnya, negara-negara barat masih terus pasok Ukraina dengan senjata termasuk Bulgaria. Kini 100 kendaraan pengangkut personel lapis baja dari Bulgaria bakal dikirim ke Ukraina. Itu tadi rangkuman perang Rusia-Ukraina hari ke-513. Semoga hubungan Rusia-Ukraina tak semakin panas dan ikuti terus perkembangannya ya sahabatkompas.com Terima kasih telah menonton!